Umat yang dikasihi Kristus Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pemberlakuan PSBB masa transisi yang antara lain mengatur pembukaan kembali kegiatan di rumah-rumah ibadah secara bertahap Selain itu, terdapat Surat Edaran Menteri Agama RI No. SE 15 Tahun 2020 yang mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah Sejalan dengan itu, BPMS GKI dalam suratnya tanggal 4 Juni yang lalu mengeluarkan panduan kebaktian di masa pandemi dan mengharapkan jemaat-jemaat GKI untuk menerima segala ketentuan pemerintah tadi dengan bertanggung jawab dan tidak terburu-buru BPMS mengajak kita semua tetap melakukan kebaktian secara online sampai akhir bulan Juni 2020 Selama bulan Juni, Majelis Jemaat GKI Saman Hudi mempersiapkan infrastruktur gereja, protokol kesehatan, dan kelengkapan teknis lainnya yang diperlukan sehingga kita benar-benar siap ketika kita memulai peribadahan di gedung gereja pada saat pelaksanaan kebaktian minggu secara terbatas Pelaksanaan kegiatan ini harus mematuhi aturan tentang pembatasan usia menjaga jarak antarumat minimal 1 meter dan menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib Majelis Jemaat GKI Saman Hudi merencanakan akan memulai kegiatan kebaktian minggu secara terbatas di gedung gereja di bulan Juli 2020 dan dimulai pada tanggal 12 Juli 2020 sedangkan kegiatan gerejawi lainnya akan tetap berjalan seperti saat ini Sehubungan dengan ketentuan untuk menjaga jarak antarumat maka daya tampung ruang kebaktian di GKI Saman Hudi akan jauh berkurang Selain itu, pembatasan usia akan mengurangi kesempatan sejumlah umat untuk beribadah di gedung gereja Oleh karena itu, kebaktian online masih akan berjalan seperti biasa sampai waktu yang akan ditetapkan kemudian Ketentuan dan tata cara yang harus dilakukan oleh umat untuk hadir pada kebaktian di gedung gereja akan kami komunikasikan kemudian Salam dan doa Majelis Jemaat GKI Saman Hudi Saudara-saudara, selamat hari minggu Kita bertemu kembali dalam kebaktian online Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian minggu ini Mari kita menudukan hati dan pikiran Kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah kita Ia hadir juga di tempat di mana saudara mengikuti kebaktian ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Marilah kita memuji ala kita yang Esa Dia yang tidak terlihat Tak nampak oleh mata kita Namun dia hadir dan menyatakan kebenarannya kepada kita setiap hari Kita nyanyikan Abadi tak nampak yang Maha Esa Abadi tak nampak yang Maha Esa Abadi tak nampak yang Maha Esa Putranya kelanikan B twice teman Abadi tak nampak yang Maha Esa Contoh yang Maha Esa Ra-Jahat fotosas Berkaitan 같아서 Di bawah rajawi, engkau-ngkau bagai Tegu bagai gunung, keadilanmu Dan lawan usaha dengan kasihmu Engkau lah yang hidup, engkau selamanya Segala yang hidup, engkau dasarnya Terbataslah hidup, bagaikan kembang Engkau surya hidup, engkau terbenam Ya Bapak pun cinta, segala terang Di puji malaikat, di surga celah Buat kami memuji, buat kami sembah Engkau yang berpatah, di jaya bakal Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin 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 Saudara-saudara, tema kebaktian kita hari ini ialah Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus Sebagai umat Tuhan, kita telah banyak dibekali oleh firman Tuhan Kebenaran Kristus telah dinyatakan dalam berbagai cara Bahkan di masa pandemi seperti ini Ketika orang tidak bisa beribadah di gereja Firman Tuhan masih terus tersebar Lewat berbagai media seperti Youtube Kita bisa mendapatkan firman dengan mudah Melalui smartphone Tuhan terus-menerus menyatakan kebenarannya Kita banyak tahu tentang kebenaran Masalahnya Beranikah kita menyatakan kebenaran itu dalam hidup sesehari? Beranikah kita menegakkan kebenaran ketika orang melakukan apa yang salah Yang semena-mena dan tidak adil? Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 tertulis sebuah nasihat Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Sudah setiakah kita menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kasih Saat terjadi ketidakadilan di depan mata kita? Atau kita diam saja Cari aman Dan tidak memiliki semangat untuk menyatakan kebenaran? Setiakah diri kita mengiring Yesus sang jalan kebenaran dan hidup itu? Setiakah diriku padamu Tuhan ku? Setiakah diriku padamu Tuhan ku? Terimu terus Ku harus mengaku Tidak teku Semangat ku menentang Dan jiwaku Dan jiwaku yang ragu Dan jiwaku yang ragu Membuat ku berjelas Setiakah diriku padamu Tuhan ku? Dan siapkan diriku Dan siapkan diriku Benaga kebenaran dan itu Menghidupu Tuhan ku? Ku harus mengaku Tidak tegur semangatku rendah Dan jiwaku yang rambut Membuatku bercelang Saudara-saudara mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan Untuk boleh mengakui akan segala dosa-dosa kita Mari kita berdoa Ya Tuhan, kami hidup di dunia di mana kebenaran sering diabaikan Tiap hari berita bohong tersebar kemana-mana Tiap hari kami melihat banyak orang miskin dan lemah tidak dibela atau dilindungi Malah diperalat oleh mereka yang kuat Kadang kami melihat hukum bukan berpihak pada mereka yang benar Melainkan pada mereka yang besar Ketika kami mengetahui banyaknya ketidakbenaran dan ketidakadilan terjadi Kami mengakui bahwa seringkali kami hanya bisa diam Tidak tahu harus berbuat apa Kadang bahkan kami merasa tidak peduli Karena sudah frustasi melihat maraknya ketidakbenaran dalam dunia sesahari Ya Tuhan, sebagai pengikut Kristus Kami bertugas untuk menjadi pembela kebenaran Menjadi senjata-senjata kebenaran Kami diselamatkan Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik di bumi ini Bukan hanya untuk menikmati hidup dan tidak peduli pada sesama Ampunilah kami Tuhan Atas ketidakpedulian dan kelalaian kami dalam menegakkan kebenaran Ampunilah kami Atas sikap cari aman yang kerap menghalangi kami untuk berbuat sesuatu Berikanlah kepada kami semangat dan keberanian Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki Agar kami sungguh dapat hidup sebagai murid Kristus yang sejati Dalam nama Tuhan Yesus Kami memohon Amin Saudara-saudara Berita anugerah diberikan Tuhan kepada setiap kita yang mengakui dosa-dosanya Mereka yang bertekad untuk makin setia menjadi murid Kristus Dalam Efesus pasal 22 ayat 8 sampai dengan 10 tertulis Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup di dalamnya Di dalam Kristus Engkau telah diampuni Di dalam Kristus Engkau pun telah diampuni Engkau telah diampuni Tuhan Tuhan ku datang padamu Dengan rendah hatiku Ku terima tulasku Komarkan semangat di hatiku Ku lakukan bahi bangku Ku lakukan bahi bangku Dan tutun aku Tuhan Adakahlah niatku Kenapa jalan Tuhan Meski lebih lesu Tetap engkau kutut Apapun langsungku Engkau lah jalan ku kebenaran Jukau lah hidupku Jadikanlah hambamu Berguna di lagamu Saudara-saudara mari kita berdoa Sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Pada saat ini kami datang ke hadapanmu Kami mengucap syukur Karena engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Untuk boleh beribadah Untuk boleh membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan Di tengah segala keterbatasan yang ada Tapi engkau tetap memberikan kami kesempatan Untuk mendengarkan firman Tuhan Tolong kami ya Bapak Dengan roh kudusmu Sehingga apa yang kami baca dan kami dengarkan bersama pada saat ini Boleh kami mengerti Dan dengan pertolongan roh kudus Kami juga dimampukan bukan hanya mengerti Tapi juga melakukannya dalam hidup kami setiap hari Sebagai anak-anakmu Karena itu kami membuka hati kami Untuk boleh Tuhan isi dengan kebenaran firmanmu Berbicara lah ya Bapak Karena kami semua siap mendengar Amin Yeremia 20 Ayat 7 sampai dengan 13 Engkau telah membujuk aku ya Tuhan Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk Engkau terlalu kuat bagiku Dan engkau menundukkan aku Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari Semuanya mereka mengolok-olokkan aku Sebab setiap kali aku berbicara Terpaksa aku berteriak Terpaksa berseru Kelaliman Aniaya Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemo'o bagiku sepanjang hari Tetapi apabila aku berpikir Aku tidak mau mengingat dia Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya Maka dalam hatiku Ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala Terkurung dalam tulang-tulangku Aku berlela-lela untuk menahannya Tetapi aku tidak sanggup Aku telah mendengar bisikan banyak orang Kegentaran datang dari segala jurusan Adukanlah dia Kita mau mengadukan dia Semua orang sahabat karibku mengintai Apakah aku tersandung jatuh Barangkali ia membiarkan dirinya dibucuk Sehingga kita dapat mengalahkan dia Dan dapat melakukan pembelasan kita terhadap dia Tetapi Tuhan menyertai aku seperti palawan yang gagah Sebab itu orang-orang yang mengejar aku Akan tersandung jatuh Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa Mereka menjadi malu sekali Sebab mereka tidak berhasil Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan Ya Tuhan semesta alam Yang menguji orang benar Yang melihat batin dan hati Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku Menyanyilah untuk Tuhan Pujilah Tuhan Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin Dari tangan orang-orang yang berbuat jahat Demikianlah sabda Tuhan Syukur padamulah Datanglah kepadaku Bebaskan aku Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku Datanglah kepadaku Sebab karena engkau Bebaskan aku oleh karena musuh-musuhku Sebab karena engkau lah Ku menanggung calah Dan ada meliputi lukaku Aku sudah jadi orang luar Bagi saudara-saudaraku Orang asing bagi anak-anak ibuku Berbaskan aku oleh karena musuh-musuhku Sebab cinta untuk rumahmu Menghanguskan aku Menghanguskan aku Dan kata-kata yang menjelang kau Tak menimpanku Aku merebutkan diriku Dengan berpuasa Tapi itu pun Tapi itu pun Menjelang jelang bagiku Tak menimpanku Tak menimpanku Teruskan aku Bebaskan aku oleh karena musuh-musuhku Jawablah ku ya Tuhan Sebab baik kasih setiapmu Berbalik Berbaliklah padaku Menurut rahmatmu Yang besar Jangan sembunyikan wajamu Kepada hamamu Sebab ku sesat Segeralah menjalanku Bagaimanapun Tak menimpanku Tak menimpanku Tak menimpanku Teruskan aku Bila selaku oleh karena musuh-musuhku Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa Jadi jika kita telah mati dengan Kristus Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Demikianlah hendaknya kamu mendengarnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Demikianlah sabda Tuhan Syukur pada Allah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Matius pasal 10 Ayat 24 sampai dengan 39 Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Atau seorang hamba daripada tuannya Cukuplah bagi seorang murid Jika ia menjadi sama seperti gurunya Dan bagi seorang hamba Jika ia menjadi sama seperti tuannya Jika tuan rumah disebut Belsebul Apalagi seisi rumahnya Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup Yang tidak akan dibuka Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Yang tidak akan diketahui Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap Katakanlah itu dalam terang Dan apa yang dibisikkan ke telingamu Beritakanlah itu dari atas atap rumah Dan janganlah kamu takut kepada mereka Yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama kepada dia Yang berkuasa membinasakan Baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit Namun seekor pun daripadanya Tidak akan jatuh ke bumi Di luar kehendak bapamu Dan kamu Rambut kepalamu pun terhitung semuanya Sebab itu Janganlah kamu takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia Aku juga akan mengakuinya Di depan bapaku yang di surga Tetapi barang siapa menyangkal aku Di depan manusia Aku juga akan menyangkalnya Di depan bapaku yang di surga Jangan kamu menyangka Bahwa aku datang untuk membawa damai Di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Sebab aku datang untuk memisahkan Orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya Dan musuh orang ialah Orang-orang seisi rumahnya Barang siapa mengasihi bapak Atau ibunya lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasihi Anaknya laki-laki atau perempuan Lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Dia akan memperolehnya Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari Haleluya 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 Sedara-sedara yang Tuhan kasihi Dalam buku Yang sudah banyak beredar Dan berseri-seri Chicken Soap for the Woman's Soul Di situ ada satu kisah Yang menceritakan demikian Sebuah perusahaan produk kecantikan yang sukses Meminta orang-orang di satu kota besar Untuk mengirimkan surat singkat Tentang wanita-wanita yang cantik yang mereka kenal Berikut juga dengan foto wanita-wanita cantik itu Dalam beberapa minggu saja Sudah ribuan surat masuk ke perusahaan tersebut Salah satu surat menarik perhatian para karyawan perusahaan itu Dan surat itu Kemudian disampaikan kepada presiden direktur dari perusahaan Untuk dilihat Karena ini memang lain dari yang lain Penulisnya adalah seorang anak lelaki yang berasal dari keluarga yang bercerai Dan tinggal di daerah kumuh Ini adalah cuplikan isi dari suratnya Dia mengatuliskan Di ujung jalan Tidak jauh dari rumahku Tinggal seorang wanita cantik Aku mengunjunginya setiap hari Dan dia membuat Aku merasa menjadi anak paling penting di dunia Kami suka main ceker Dan dia mau mendengarkan masalah-masalahku Dia bisa memahamiku Dan kalau aku pulang Dia selalu berseru dari pintunya Bahwa dia bangga akan diriku Si anak mengakhiri suratnya dengan berkata Di foto ini Bisa dilihat Bahwa dia adalah wanita yang cantik bagiku Mudah-mudahan Aku punya istri secantik dia Merasa terkesan oleh isi dari surat itu Kemudian sang presiden direktur ini Minta foto dari wanita tadi Mana fotonya Sekretarisnya kemudian menyodorkan foto Seorang wanita tua Yang sudah ompong Yang juga sedang duduk Dengan tersenyum di kursi roda Rambutnya yang jarang dan beruban itu Disanggul ke belakang Binar-binar matanya Menutup kerut-kerut yang ada di dalam wajahnya Sang presiden direktur kemudian mengatakan Kita tidak bisa menggunakan wanita ini Sambil tersenyum Kemudian dia melanjutkan mengatakan Sebab Dia bisa Menunjukkan pada dunia Bahwa untuk menjadi cantik Orang tidak perlu mengenakan produk kita Saudara-saudara Sepintas Tampak berlebihan Ketika si anak lelaki tadi Mengatakan bahwa si nenek tua ini Adalah seorang wanita yang cantik Tapi itulah Yang dia lihat Dari sudut pandangnya Karena itu dia mengatakan Bagiku Dia adalah wanita yang paling cantik Ini adalah salah satu kebenaran Tapi dia berani Untuk menyampaikannya Kepada siapapun Bahwa ini adalah wanita cantik Bagi anak lelaki Kecantikan yang utama Tidak terletak pada wajah Atau bagu indahnya Tapi pada hati Hati serta karakter yang tampak Dalam sikap hidup seseorang Dia berani menyatakan Bahwa ini Yang cantik yang dia maksud Anak lelaki tadi Bukan juga sedang mengolok-ngolok Apalagi Mempermainkan Si nenek tua tadi Atau Di hadapan pimpinan perusahaan Produk kecantikan Tapi dia sedang bersungguh-sungguh Dia mengatakan itu Keluar dari hatinya Dari apa yang dia alami Dan dia lihat Dan berharap Dia bisa keluar Sebagai pemenang Yang terhormat Dari saembara Yang diadakan oleh perusahaan Dari kosmetik tadi Tetapi tadi kita lihat Lain dengan presiden direktur Dia mengakui memang Dan dia juga Melihat kebenaran tersebut Tetapi dia tidak berani Menerimanya secara Sebagai konsekuensinya Karena takut merugi Jika dia mengatakan Bahwa ada kesalahan-kesalahan Tentang kecantikan yang dimaksud Berarti juga Dia harus minta maaf Kepada anak lelaki tadi Yang mempunyai pemahaman Yang lebih luas memang Tentang kecantikan Saudara-saudara Cerita ini bisa mengingatkan kita Bahwa kadang Kita tidak mau Memperlakukan Kebenaran Kadang kita tidak berani Mengatakan sesuatu Tentang kebenaran Biasanya demi Kepentingan-kepentingan Tertentu Atau karena Alasan-alasan tertentu Alasan presiden direktur tadi Kalau Ini yang ditampilkan Maka tadi Wanita-wanita Tidak akan lagi Memakai produk mereka Dan begitu juga Betapa kita mudahnya Untuk memenuhi Betapa tidak mudahnya Kita untuk memenuhi Tugas panggilan Dalam menyatakan Kebenaran Allah Di tengah-tengah Dunia ini Karena kita tahu Tidak semua orang Menyukai kebenaran Apalagi Kebenaran itu adalah Kebenaran firman Tuhan Yang hendak disampaikan Baik Di tengah-tengah Orang yang memang Tidak mau menerima Tuhan Maupun Di dalam Umat Tuhan Itu sendiri Kebenaran itu Memang sesuatu yang Sulit Untuk bisa Diterima Kadang-kadang Memang kebenaran itu Bisa Menyakitkan Karena tidak Seperti yang kita Pikir dan inginkan Dalam bagian Injil yang kita Baca tadi Ini merupakan Rangkaian Dari pengutusan Para murid Untuk menyatakan Kebenaran Kristus Dan dalam Pengutusannya Yesus menyatakan Secara terbuka Akan kesulitan Akan tantangan Yang akan Para murid Terima Dan para murid Hadapi Tuhan Yesus Dalam bacaan Injil tadi Menggambarkan Dengan dua hal Tentang ancaman Yang akan Para murid Hadapi Ketika mereka Mau berbicara Tentang kebenaran Allah Kedua hal ini Bisa membuat mereka Sebenarnya menjadi Orang-orang yang Bisa terbelokan Menjadi tidak setia Dalam Pemberitaan Injil Kebenaran Kristus Dua hal ini Yang pertama Tadi dikatakan Tentang Belsebul Atau yang dikenal Sebagai penghulu setan Atau Seringkali juga Diartikan dengan Pendakwa Penghasut Atau penggoda Dikatakan Sebagai Sebuah Kuasa besar Gambaran Sebuah kuasa besar Yang bisa Mempengaruhi Manusia Hingga manusia Menyimpang Dari jalan Allah Belsebul Memang tidak Berkuasa Dikatakan Untuk mematikan Tubuh mereka Tapi dia Mampu Membelokan Hati Para murid Dalam Kesetiaan Mereka Pada pemberitaan Injil Ia bisa Bekerja Sebagai penggoda Penggoda Hati Dan pikiran Para murid Supaya Meninggalkan Panggilan Mereka Supaya Bisa Meninggalkan Kesetiaan Hidup Dalam Kristus Yang ada Dalam diri Manusia Dan Ini juga Yang seringkali Terjadi Dalam diri Kita Hidup Keseharian Kita Kalau Dikatakan Dia ada Sebagai Pendakwa Ini seringkali Kita dengar Bahwa Ketika Seseorang Dipanggil Untuk Melayani Tiba-tiba Dalam dirinya Muncul Pikiran-pikiran Suara-suara Mengatakan Kamu Tidak Layak Kamu Masih Banyak Dosanya Kamu Tidak Layak Melayani Tuhan Akhirnya Dia akan Mengatakan Saya Belum Siap Karena Saya Orang Yang Tidak Layak Ada Sesuatu Yang Mendakwa Terus Menerus Sebagai Penggoda Ketika Kita Melihat Misalnya Bisa Saja Ada Sesuatu Yang Tidak Benar Tapi Kemudian Ketika Kita Mau Melakukan Kebenaran Ketika Mengatakan Bahwa Itu Salah Tiba-tiba Muncul Dalam diri Kita Satu Pergumulan Dengan Mengatakan Sudah Jangan Ikut-ikutan Nanti Kamu Yang Kena Imbasnya Sudah Biarkan Saja Nanti Kamu Susah Sendiri Menggoda Kita Untuk Jadi Tidak Melakukan Apa Yang Seharusnya Kita Lakukan Hal Yang Kedua Tentang Pembunuh Tubuh Tentang Pembunuh Tubuh Adalah Orang Yang Memiliki Kekuasaan Memang Untuk Bisa Melakukan Tindakan Penindasan Tindakan Penganiayaan Dan Bahkan Melakukan Pembunuhan Terhadap Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Pada Saat Ini Pada Saat Itu Murid-murid Bisa Saja Pembunuh Tubuh Ini Ada Dalam Diri Penguasa Pemimpin Agama Kumpulan Orang Yang Memang Tidak Menyukai Pemberitaan Kebenaran Tentang Kristus Ancaman Ini Datangnya Memang Dari Luar Diri Kalau Yang Pertama Datangnya Dari Dalam Diri Kita Sendiri Dua Hal Ini Memang Yang Bisa Menjadi Hambatan Menjadi Tantangan Dalam Kita Menyatakan Kebenaran Allah Kedua Ancaman Seperti Inilah Yang Akan Dihadapi Oleh Para Murid Tuhan Yesus Mengajar Para Murid Untuk Tidak Hanya Melihat Ancaman Sebagai Kenyataan Yang Ada Karena Kalau Itu Yang Mereka Lakukan Kalau Hanya Mereka Terfokus Pada Ancaman Dan Tantangan Itu Saja Mereka Akan Terjebak Pada Ketakutan Dan Kegentaran Yang Justru Pada Akhirnya Dapat Membelokkan Mereka Dari Panggilan Semula Dari Panggilan Imannya Tapi Yang Dimau Tuhan Ada Lebih Dari Itu Supaya Mereka Mereka Mampu Melihat Kuasa Dan Pemeliharaan Allah Yang Besar Yang Menangungi Setiap Orang Yang Percaya Ketika Berada Dalam Ancaman Jadi Tuhan Mengatakan Jangan Fokus Pada Ancaman Itu Tapi Lihat Bagaimana Aku Menyertai Bagaimana Aku Tetap Meliharamu Dengan Begitu Para Murid Akan Terus Didorong Untuk Tidak Berhenti Memberitakan Tentang Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Para Murid Diajak Untuk Tidak Takut Untuk Tidak Mundur Dalam Menyatakan Kebenaran Kristus Di Tengah Tengah Dunia Ini Panggilan Iman Untuk Menyatakan Kebenaran Allah Di Tengah Tengah Lingkungan Yang Mengancam Juga Dialami Oleh Yeremia Bahwa Tidak Mudah Menyatakan Kebenaran Di Tengah Tengah Orang Yang Menolak Kebenaran Bahkan Dengan Situasi Kondisi Yang Seperti Itu Kalau 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 Baca Tadi Yeremia Sebenarnya Sempat Tergoda Untuk Meninggalkan Tugasnya Dia Tidak Tahan Mendapat Ancaman Bukan Hanya Dari Orang Lain Tapi Dari Teman Sebangsanya Sendiri Dia Tergoda Dia Ingin Lari Tetapi Dia Tidak Dapat Melakukannya Karena Dikatakan Dia Merasa Seperti Ada Sesuatu Yang Seperti Api Menyala Nyala Di Dalam Hatinya Yang Mendorongnya Untuk Tidak Boleh Diam Dan Membiarkan Kebenaran Itu Tidak Disampaikan Ketika Dia Pengen Diam Ketika Dia Tidak Ingin Berbicara Tapi Dalam Hatinya Ada Sesuatu Yang Begitu Bergejolak Yang Membuat Dia Mengata Saya Tidak Bisa Diam Yeremia Mengalami Kegelisahan Batin Satu Pihak Dia Ingin Menjadi Hamba Allah Yang Menyampaikan Kebenaran Allah Kepada Bangsa Israel Tapi Di Sisi Lain Ia Juga Merasa Tertekan Dengan Ancaman Dari Orang Sekitarnya Sedara Bagaimana Yeremia Dapat Memenangkan Pergumulannya Itu Pertama Yeremia Melihat Bahwa Ancaman Yang Ada Seharusnya Tidak Membuatnya Takut Dan Gentar Tetapi Justru Menjadi Pengingat Dirinya Untuk Semakin Waspada Di Dalam Tindakannya Jadi Mengingatkan Dia Hati-hati Di Dalam Setiap Apa Yang Dia Lakukan Karena Dalam Bacaan Tadi Katakan Itu Bisa Dipakai Untuk Kembali Menjatuhkan Kalau Dia Tidak Hati-hati Sedara Yang Kedua Dalam Menyampaikan Kebenaran Yeremia Menyadari Betapa Perlunya Sungguh-sungguh Menyerahkan Hidupnya Dalam Perlindungan Allah Bukan Mengandalkan Kekuatan Dirinya Disinilah Ia Belajar Berserah Dan Belajar Bergantung Kepada Allah Jadi Dalam Pergumulan Yang berat Tadi Yang dia Alami Ingin Meninggalkan Tapi Ternyata Juga Tidak Bisa Akhirnya Dia Bisa Melihat Dia Harus Hati-hati Dalam Melangkahkan Dalam Berkata-kata Dalam Melanjutkan Tugas Pengutusannya Ini Tapi Juga Dia Mengatakan Bahwa Inilah Saatnya Saya Sungguh-sungguh Harus Berserah Kepada Allah Sungguh-sungguh Bergantung Pada Allah Karena Dia Yang Memberikan Kekuatan Saudara Panggilan Untuk Tetap Menyatakan Kebenaran Kristus Adalah Menjadi Panggilan Kita Sekarang Sebagai Pengikutnya Sebagai Pengikut Kristus Sebagai Orang-orang Kristen Tantangan Ancaman Juga Masih Ada Sampai Hari Ini Apa Yang Mereka Alami Para Murid Alami Dahulu Para Nabi Dulu Dahulu Alami Itu Juga Akan Kita Alami Tantangan Ancaman Akan Selalu Ada Karena Sekali Lagi Tidak Semua Orang Menyukai Kebenaran Tetapi Seperti Para Murid Dan Yeremia Alami Biarlah Segala Bentuk Ancaman Dan Tantangan Harus Dilihat Sebagai Sesuatu Yang Yaitu Realitas Yaitu Suatu Kenyataan Yang Pasti Tidak Kita Hadapi Tapi Itu Bukan Untuk Mematahkan Panggilan Iman Iman Bukan Untuk Kemudian Menghentikan Langkah Kita Ketika Kita Memberitakan Tentang Kebenaran Kristus Tetapi Justru Itulah Yang akan Membuat Kita Semakin Terarah Kepada Tuhan Dan Semakin Bertumbuh Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Semakin Hidup Kita Mau Dekat Dan Melekat Pada Dia Karena Kesadaran Seperti Yeremia Dan Para Murid Tadi Bahwa Apa Yang Mereka Lakukan Bukan Karena Mereka Kuat Bukan Karena Mereka Mampu Bukan Karena Mereka Bisa Bertahan Tetapi Karena Tuhan Allah Yang Memampukan Tuhan Allah Yang Memberikan Itu Semua Allah Tetap Memelihara Mereka Saudara Melalui Firman Tuhan Hari ini Kita Diingatkan Dan Dikuatkan Supaya Kita Tidak Mengandalkan Kemampuan Diri Sendiri Tetapi Kita Belajar Belajar Berserah Dan Bergantung Pada Allah Yang Memang Adalah Tempat Perlindungan Kita Dari Sekarang Ini Sampai Selama Lamanya Amin Umat Yang Dikasih Tuhan Marilah Marilah Bersama Dengan Umat Allah Di Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Mengingat Janji Baptisan Kita Dengan Mengiklarkan Pengakuan Iman Nasuli Demikian Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Dalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Kesulga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia Akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Pada Rok Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Peskustuhan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Sedara Mari kita Naikkan Doa Syafaat Kita Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Kami Datang Kehadapan Mu Pada Saat Ini Dan Sekali Lagi Kami Mengucap Syukur Karena Sungguh Kami Boleh Memiliki Allah Yang Begitu Peduli Terhadap Kami Allah Yang Begitu Tahu Dan Mengerti Akan Segala Keberadaan Kami Di Saat Kami Ingin Menjalankan Tugas Panggilan Hidup Kami Sebagai Umat Mu Ya Bapak Kami Seringkali Takut Kami Seringkali Gagal Karena Banyak Hal Yang Merintangi Kami Kami Seringkali Takut Ketika Kami Mengatakan Tentang Kebenaran Kami Tidak Berani Karena Kami Berfikir Itu Seringkali Merugikan Diri Kami Sendiri Bapak Ampuni Kami Tolong Kami Supaya Kami Belajar Melalui Firman Tuhan Hari Ini Yang Mengingatkan Pada Kami Bahwa Engkau Ada Bersama Dengan Kami Engkau Tetap Memelihara Kami Dan Engkau Memegang Kami Menopang Kami Disaat Kami Melakukan Mewartakan Tentang Kebenaran Tuhan Ya Tuhan Dalam Kemurahan Dengarkan Allah Dengarkan Kami Kami Juga Berdoa Ya Bapak Bagi Kehidupan Umat Mu Saat Ini Mereka Yang Tengah Ada Dalam Pergumulan Baik Pergumulan Karena Sakit Yang Mereka Alami Pergumulan Kerjaan Pergumulan Kehidupan Dan Pergumulan Pergumulan Lain Yang Dirasakan Begitu Berat Kami Percaya Bungkau Ada Bersama Sama Dengan Setiap Saudara Kami Ini Pada Mereka Yang Berduka Tuhan Hiburkanlah Mereka Kuatkanlah Mereka Biarlah Mereka Juga Boleh Melihat Rencana Tuhan Yang Baik Di Dalam Setiap Peristiwa Kehidupan Yang Dialami Yang Sakit Tuhan Biarlah Engkau Juga Yang Tolong Mereka Di Dalam Perawatan Yang Dijalani Dengan Setiap Obat Yang Digunakan Tuhan Berkati Tuhan Pakai Untuk Pemulihkan Kembali Kesehatan Mereka Kami Mau Percayakan Mereka Semua Ya Bapak Di Dalam Tangan Kasih Ya Tuhan Dalam Kemurahan Ya Bapak Kami Berdoa Bagi Situasi Saat Ini Ketika Kami Sebagai Masyarakat Indonesia Mulai Memasuki Tahap Fase Pertama Pelonggaran PSBB Tetapi Biarlah Kami Boleh Tetap Hidup Dengan Bijak Untuk Kami Boleh Tetap Dimampukan Memahami Dan Mengerti Bagaimana Seharusnya Sebaiknya Kami Hidup Bukan Berarti Kami Sudah Bebas Sebebas Bebas Ajar Kepada Kami Untuk Boleh Tetap Menta Aturan Aturan Yang Ada Karena Kami Percaya Tuhan Yang Akan Menolong Bangsa Dan Negara Kami Membebaskan Kami Dari Pandemi Ini Sedikit Demi Sedikit Tapi Kami Melihat Karya Tuhan Di Dalamnya Engkau Yang Menolong Kami Engkau Yang Menopang Kami Ya Bapak Dalam Kemurahan Dengarkan Doa Kami Juga Berdoa Bagi Gerejamu Ya Bapak Kami Bersyukur Di Tengah Tengah Segala Situasi Dan Kondisi Yang Ada Seperti Sekarang Ini Kami Boleh Tetap Mewartakan Firman Tuhan Kami Boleh Tetap Mendengar Dan Melakukan Apa Yang Tuhan Ajarkan Kepada Kami Kami Bersyukur Kalau Kau Terus Memelihara Kehidupan Umat Ya Bapak Terima Kasih Biarlah Ketika Tiba Saatnya Ketika Kami Boleh Berkumpul Kembali Kami Boleh Melihat Dan Gerejamu Boleh Terus Bertumbuh Di Dalam Iman Percaya Di Dalam Tindakan Tindakan Yang Dilakukan Untuk Sesama Karena Kami Tahu Gerejamu Ada Bukan Karena Kami Tetapi Karena Engkau Bapak Dalam Kemurahan Dengarkan Doa Kami Kami Juga Berdoa Bagi Bangsa Dan Negara Kami Terima Kasih Bapak Kalau Engkau Memberikan Kami Bangsa Dan Negara Indonesia Ini Biarlah Kami Juga Boleh Belajar Untuk Mengasihi Bangsa Negara Kami Melalui Kehidupan Yang Kami Jalani Pimpin Para Pemimpin Kami Ya Bapak Di Dalam Mereka Menjalankan Tugas Tanggung Jawab Dalam Situasi Yang Tidak Mudah Seperti Ini Dalam Memikirkan Banyak Hal Untuk Kehidupan Bangsa Dan Negara Kami Ke Arah Yang Lebih Baik Tuhan Berilah Hikmat Dan Akal Budi Sehingga Mereka Juga Boleh Melakukan Memikirkan Segala Sesuatunya Dengan Baik Dan Benar Sehingga Sungguh Bapak Di dalam Pertolongan Tuhan Bangsa Dan Negara Kami Boleh Memiliki Kemajuan Kemajuan Yang Berarti Dan Semua Hanya Karena Tuhan Ya Tuhan Dalam Kemurahan Dengarkan Doa Kami Bapak Terima Kasih Inilah Kehidupan Yang Kami Jalani Dimana Kami Percaya Engkau Terus Menuntun Kami Melewati Hari Demi Hari Dan Tuhan Juga Yang Akan Menopang Kami Di Saat Kami Melakukan Setiap Kegiatan Yang Akan Kami Jalani Terima Kasih Ya Bapak Kami Serahkan Seluruh Permohonan Dan Ucapan Syukur Kami Ini Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Sudah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Kuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Jangan Bawa Kami Kedalam Cobaan Tapi Lepaskan Kami Dari Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Saudara Saudara Marilah Kita Memberikan Persembahan Syukur Kita Kepada Tuhan Apa Yang Kita Berikan Kepada Tuhan Biarlah Bukan Hanya Dalam Wujud Uang Persembahan Sebab Yang Ia Minta Dari Kita Adalah Persembahan Diri Kita Yang Seutuhnya Dalam Kitab Roma Pasal 12 Ayat 1 Tertulis Karena Itu Saudara-saudara Demi Kemulahan Allah Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Persembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadah Yang Sejati Karena Ibadah Hari Ini Masih Kita Lakukan Di Rumah Persembahan Bagi Tuhan Dapat Kita Berikan Lewat Transferbank Atau Kita Kumpulkan Di Dalam Sebuah Wadah Untuk Dibawa Ke Geja Pada Waktunya Dibawa 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 selamat menikmati